Saking berapa besar perasaan lu sampai akhir jadi tattoo? Alu benar itu tattoo nya dia? Iya Alu benar itu tattoo nya dia? Iya Benar ya? Iya Bukan istri lu juga? Bukan lady? Bukan Benar dia? Valid ya? Apa yang ada di otak kau itu? Kok pergi bikin tattoo disana? Pemirsa silat air CTI, perahara rumah tangga Lady Nayuan dan Randy Jarnet hingga kini masih terus jadi perbincangan panas publik. Setelah Lady beberapa kali mengungkapkan isi hatinya di berbagai podcast, kini giliran Randy yang akhirnya muncul kehadapan publik. Didampingi kuasa hukumnya, ia meminta maaf kepada keluarga, rekan kerja dan juga masyarakat luas karena telah membuat kegaduhan atas pemberitaan yang belakangan beredar. Kemunculan Randy tentu saja menuai sorotan heboh, apalagi setelah Lady secara belak-belakan ungkap semua permasalahan rumah tangga mereka di berbagai kesempatan. Lantas, apa yang akhirnya membuat Randy ke Jarnet muncul dan meminta maaf? Benarkah dengan ini ia mengakui kesalahannya? Saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya terutama istri dan anak-anak saya dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya dan halayak publik. Atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini, saya meminta maaf, saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya, kebaikan internal keluarga saya. Dan ini sudah jadi pembelajaran buat saya dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi saya minta doanya dan saya minta permohonan maaf saya ini semoga diterima, semoga diterima oleh halayak publik. Kalau pertanyaan itu nanti, nanti di waktu yang tepat saya akan jawab. Tapi untuk sekarang, saya mau fokus ke keluarga saya dulu, saya mau perbaiki, terutama ke anak-anak saya. Ya, tak hanya muncul dengan menggelar press conference, Randy ke Jarnet juga secara belak-belakan curhat di podcast milik Denny Sumargo. Sambil berlinang air mata, Randy mengaku bahwa dirinya salah dan pantas menerima konsekuensi apapun. Namun yang membuatnya hancur adalah saat menghadapi ibu dan anak-anaknya, ia bahkan sampai bersujud dan meminta maaf kepada mereka karena sudah menyakiti hatinya. Lu ketemu gak pas pulang, ketemu nyokap ya? Ketemu nyokap? Kenapa sampai kayak gini? Mama kecewa? Setelah lu ngomong gitu, lu sujud kakinya gak? Gitu-gitu? Cium. Oh berarti lu sujud kakinya gini? Cium. Maafin Randy, Mama... Kalau sebagai ibu, kamu... Mama sebagai ibu... Kamu tetap anak Mama. Tapi kalau Mama sebagai perempuan, Mama kecewa sama kamu. Lu ngomong ke anak-anak kayak yang dua? Besok pagi. Lu ngomong ke mereka? Engga. Waktu lu ngomong sama anak-anak itu yang di kepala lu apa sih? Yaudah jujur aja, gua cuma... Gua mau berangkat syuting. Gua tau, gua... Yaudah... Papa udah buat salah. Gua cuma berdirin anak gua depan gua, gua sujud depan mereka. Saya ingin keluarga saya baik-baik aja, terutama anak-anak saya. Karena... Itu fokus saya sekarang. Di depan khalayang, Randy kejarnet mengakui kesalahannya yang sangat fatal. Dia pun tidak menampik bahwa memang apa yang dilakukannya bukan mencontohkan suami ataupun ayah yang baik. Namun yang juga sangat mengejutkan, Randy juga mengakui terkait tato yang ada di tubuhnya seperti yang sebelumnya ditudingkan oleh sang istri. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Randy sampai mentato tubuhnya dengan sosok yang lain? Benarkah ada alasan khusus sampai membuatnya melakukan hal tersebut? Gua juga udah ada perasaan, udah ada... Ada perasaan berarti benar ya? Iya. Jadi bilang ada perasaan lu ya? Iya lah kok. Jadi bilang ada perasaan lu ya? Iya lah. Saking berapa besar perasaan lu sampai akhir jadi tato? Lu benar itu tato-nya dia? Iya. Lu benar itu tato-nya dia? Iya. Benar ya? Iya. Bukan istri lu juga? Bukan lady? Bukan. Benar dia? Valid ya? Apa yang ada di otak kau itu? Kok pergi bikin tato disana? Lu sakit? Kalau lu sakit? Obat? Dia cuma mikir ya... Obat gua? Saya ingin berfokus untuk membenahi kerusakan yang telah saya buat ke keluarga saya. Masalah internal keluarga saya. Dan saya mohon doanya. Supaya saya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terutama kepada keluarga saya. Semoga keluarga saya membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kepada warga Indonesia, halayah publik. Saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan ini akan terus menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk saya. Semoga saya menjadi orang yang lebih baik. Minta support-nya saja. Semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati saya dan menolong saya. Sudah tiga kali kayak... Ibaratnya apa ya... Aku jadinya kayak gak mau... Aku gak mau menghalangi gitu. Kalau memang... Kalau memang... Ini jalannya kayak gitu. Ya... Kayak yang aku bilang, ya udah aku kasih jalan gitu. Tapi udahin dulu. Kemunculan Randy Kejarnet menceritakan segala perahara rumah tangganya dengan Lady Nayuan. Tentu saja menuai pro kontra di tengah publik. Apalagi dia juga muncul dan memberikan permintaan maaf di depan awak media. Lantas apa kata pakar ekspresi melihat permintaan maaf Randy Kejarnet? Benarkah hal itu dilakukan tulus dari hatinya atas penyesalan atau sekedar mencari simpati semata? Bagaimana pula tanggapan Denny Sumargo yang bahkan sampai memberikan wejangan kepada Randy dalam podcastnya? Udah selesai perusahaan lu amat? Udah. Udah selesai? Oke. Berarti fokus lu gak keluarin semuanya sekarang? Ya. Memang ada orang yang ketika dia ngerasa salah dia sering minta maaf gitu. Ada orang tiba-tiba itu ada. Ya. Tetapi ada juga orang yang menggunakan permintaan maaf untuk mencari simpati. Itu juga ada. Yang mana dia kita gak tahu. Karena kita harus tahu dulu nih Randy dulu-dulunya seperti apa tipe orangnya. Tapi yang jelas ada dua jenis ini. Yang mana dia pasti salah satu dari dua ini. Keberanian cukup besar ya. Bahwa kita perlu apresiasi keberaniannya. Tetapi ketika seseorang tampil di podcast. Itu kan bukan cuman. Ya memang sekali lagi juga dua lagi kemungkinannya. Satu dia ingin melakukan klarifikasi penyesalan cerita semua. Atau yang satunya menyampaikan dari sisi dia dan melakukan penggiringan opini. Kan juga bisa. Ya yang mana ya kita lihat aja nanti berikut-berikutnya ke arah mana. Tetapi di awal ketika bicara soal kasus tersebut. Ketika misalnya Lady tahu kemudian Ladynya pergi. Barang Emma dan Noah gitu. Itu kalau kita perhatikan tangan itu posturnya itu nutup gini. Menyilang gini. Itu artinya sebetulnya Densu sendiri membuat dia. Pertanyaan Densu. Dia datang ke situ atas sukarela. Tapi pertanyaan itu membuat dia cukup tidak nyaman ketika cerita. Bukan gak mau. Tapi gak nyaman ketika dia cerita. Karena mengingat kembali kondisi tersebut. Saya mohon doanya yang terbaik buat teman-teman media. Netizen. Hal yang publik. Karena kegaduhan ini. Saya mau menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan keluarga saya. Sebenarnya begini ya. Aku bikin curhat bang itu. Channel itu sebenarnya adalah keresahan aku. Dimana dulu aku pernah kena masalah. Tapi aku gak tahu mau cerita ke siapa. Dan kalaupun aku cerita jadi salah. Tapi gue kepengen sebenarnya Tuhan ketika membawa aku ke atas. Aku ingin membalikan kepada orang. Ada tempat dimana lu bisa bercerita tanpa merasa harus dihakimi. Dan itulah yang mungkin membuat orang nyaman. Karena akunya memang tidak berdiri untuk membenarkan atau menyalahkan. Karena aku bukan Tuhannya gitu loh. Dimana orang bisa jujur berterus terang. Dan mungkin mereka bisa punya dapat kesempatan kedua. Karena Tuhan ngasih aku kesempatan kedua. Dan aku berharap curhat bang bisa memberikan kesempatan kedua lah. Untuk orang-orang yang pantas. Prosesnya kapan sih aku juga gak mau jadi aku gimana gitu ya. Tapi kalau memang aku udah di tahap itu. Apa yang kamu butuhkan sekarang? Ya itu aku masih bingung. Aku cuma berusaha untuk bisa di depan anak-anak tuh baik-baik aja. Di balik segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Randy Kejarnet mengaku bahwa dirinya masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Lady Nayuan. Meski sulit, Randy menegaskan bahwa dia akan berusaha untuk mencoba. Karena ia merasa bahwa apa yang dilakukannya terhadap Lady merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar dan menyakitkan. Begitu pula kepada anak-anaknya. Randy pun menyampaikan pesan yang begitu mendalam untuk mereka. Dengan suara bergetar, ia menyebut bahwa dirinya akan mempertanggung jawabkan segala kesalahan yang telah diperbuat. Kedepannya adalah mau bagaimana, Ren? Perbaikin apa yang gua rusak. Keluarga gua. Kalo anggap lah istri lu gak mau balikan lagi sama lu, lu mau bagaimana. Anggap lah ya. Kita ngomong buruk-buruk lah. Berusaha. Gua tau pasti susah. Gua udah nyakitin dia luar biasa. Bukan hanya berharap sih, tapi aku sebagai seorang ibu aku yakin. Aku yakin anak-anakku tau. Aku melakukan hal yang benar gitu. Ada alasan yang benar kenapa aku harus melakukan itu gitu sih kan. Aku tau anak-anakku kuat. Mereka tau. Mamanya sayang. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada maksud. Ataupun apapun lah gitu yang buruk. Yang aku rencanakan dari semua itu. listsur. Terima kasih telah menonton!